selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-140 malam ini kita akan mempunyai momen bersama dengan Tuhan Bapak Ibu kita menyaksikan bapak-bapak gereja yang hidup ratusan tahun lalu dan masih dikenal sampai saat ini mereka adalah orang-orang yang oleh karenanya Tuhan dinyatakan orang-orang yang berdiri menyatakan iman dan bersandar kepada Tuhan di dalam doa orang-orang yang sadar akan Allah yang nyata dan mengendalikan hidup mereka, mimpi mereka orang-orang yang sederhana, yang mengerjakan panggilan Tuhan di zaman ini bapak-bapak gereja lebih dikenal karena gerejanya gerejanya yang besar jemaatnya yang banyak bentuk ibadahnya yang menarik kuasa kesembuhannya atau mungkin jumlah anak-anak mudanya yang besar atau meledak Bapak Ibu jangan-jangan nama Tuhan sedang kita tenggelamkan jangan-jangan nama Tuhan sedang memudar karena kita lebih kagum pada manusia daripada Tuhan mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan selamat menikmati 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 ya Tuhan biarlah malam ini kami boleh kembali datang kepada Engkau menempatkan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya tujuan kami goal kami sertai kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin salam jumpa kembali di Oase episode pada hari ini pada kali ini kita akan membahas dari Masmur 16 ayat 8 dan 9 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian aku senang biasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku aku tidak aku tidak goyah sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak bahkan tubuhku akan diam dengan tentera sampai di sini kita membaca firman Tuhan mari kita sekali lagi berdoa Bapak dan surga kami menyerahkan renungan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang mengajarkan mendorong kami menginginkan untuk mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami tolonglah kami ya Tuhan supaya kami mempunyai passion untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bagaimanakah selama ini kita menjalankan doa kita nah biasanya kita sejak kecil kita itu diajar oleh orang tua untuk berdoa ajaran ini adalah sesuatu yang sangat berbekas di dalam kehidupan kita sehingga barangkali apa yang diajarkan oleh orang tua dan bagaimana kita berdoa sejak kecil itu akan terus kita bawa sampai kita menjadi dewasa begitu sehingga kebiasaan kita berdoa itu menjadi satu kebiasaan yang sejak kecil telah kita lakukan misalnya misalnya kalau kita mempunyai kebiasaan waktu kecil kita diajar oleh ibu misalnya sebelum makan kita mesti berdoa dulu ingatkan selalu makan sebelum makan doa dulu sebelum makan doa dulu ya jadi kita sangat ingat lalu kemudian isi daripada doa itu sendiri juga diajar oleh ibu kita ya misalnya Tuhan terima kasih untuk makanan ini berkati makanan ini supaya menjadi kekuatan bagi hidup kami begitu kira-kira ya nah doa yang kita diajarkan oleh orang tua ini doa ini adalah doa yang terus kita hafal dan bahkan doa itu adalah doa yang kita pertahankan meskipun kita telah beranjak dewasa ya sehingga doa itu merupakan merupakan habit merupakan suatu kebiasaan merupakan sesuatu yang kita lakukan mungkin tanpa kita sadar ya begitu kita melihat makanan kita berdoa begitu melihat kita makanan kita selalu berdoa begitu karena itu merupakan sesuatu yang kita biasakan di dalam kehidupan kita ini sejak kita masih kecil ya tapi mungkin juga kita kebiasaan berdoa sehari-hari kita itu dipengaruhi bagaimana gereja mengajarkan kita berdoa bagaimana gereja membiasakan untuk kita berdoa kebiasaan berdoa yang diberikan oleh gereja inilah yang tentunya akan kita turuti di dalam kehidupan kita sehari-hari dua pagi kita atau dua malam kita nah sedangkan kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh gereja di dalam doa misalnya mereka memberi contoh di dalam kebaktian doa atau di dalam mereka punya kebaktian mereka menaikkan doa syafat mereka misalnya kita perhatikan ada satu orang misalnya anggota gereja ya satu anggota gereja saya sudah lima tahun di gereja dan kalau saya perhatikan banyak sekali kita ini tidak pernah perhatikan cowok pokoknya ayo mari kita berdoa untuk ini untuk ini minggu depan mari berdoa untuk ini untuk ini untuk ini mari berdoa untuk ini untuk ini untuk ini dan seterusnya kan kita hanya mengikut tapi jemaat ini kelihatannya sangat pandai sekali jadi dia memperhatikan di dalam lima tahun dia ikut kebaktian di gereja tersebut lalu kemudian gereja itu secara intinya sebenarnya bagaimana berdoa dia ingin belajar nah kemudian datang sama saya dan dia bercerita selalu selalu doa itu selama lima tahun itu tidak pernah berubah doa syafaat yang diberikan oleh apa orang yang berada di tiap semimba yang memimpin doa syafaat maka mereka itu dia bilang cuma tiga macam ya berdoa syafaat tiap minggu di gereja itu cuma tiga macam selama lima tahun itu tidak pernah berubah ya jadi misalnya jadi apa saja yang kategorial daripada permintaan doa mereka yang pertama ada berdoa untuk pendeta wah supaya sehat supaya tetap dikaruniai wisdom oleh Tuhan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya kedua mereka akan berdoa semua program gereja bapak dan surga ini sekolah minggu mau membuat sekolah kita peliburan dan anak remaja itu mau pergi retreat lalu kemudian anak muda ini mau bikin satu buah seminar begini kan lalu kemudian untuk orang dewasa ini adalah apa berapa hari misalnya untuk mempelajari sesuatu topik biasanya pokoknya program gereja itu akan didoakan ya jadi sebenarnya di dalam doa syafat itu sama dengan pengumuman ya dari semua kegiatan gereja itu disebutkan ini ini itu ini itu begitu kan dan yang ketiga macam ketiga adalah pasti doanya negara dan bangsa ya Tuhan pimpin pemimpin negara supaya diberikan ini dan itu dan itu dan ini dan sebagainya dan sebagainya pasti berdoa jadi sama lima tahun tidak pernah berubah tiga macam tiga kategori dan berdoa mendoakan pendeta mendoakan hamba Tuhan kedua program gereja ketiga adalah berdoa untuk negara dan bangsa begitu ya nah kalau kita perhatikan doa daripada jauh itu sama sekali ya sama sekali merupakan sesuatu yang berbeda waktu dia berbicara kepada Tuhan Masmur 16 ini lalu waktu dia berdoa kepada Tuhan kita sama sekali berbeda dengan doa kita sehari-hari berbeda sekali dengan doa yang diajarkan oleh gereja ya misalnya di dalam ayat 8 dia berkata aku senantiasa memandang kepada Tuhan I keep my eyes always on the road begitu kan jadi kita lihat bahwa di dalam doa itu Daud selalu memandang kepada Tuhan I keep my eyes on the road begitu kan nah jadi kita melihat bahwa sewaktu Daud itu berdoa dia akan mengarahkan memfokuskan pandangannya itu hanya kepada Kristus ya dan untuk memfokuskan itu dia betul-betul menenangkan segala pikiran segala pikiran yang menyeret dia ke bermacam-macam hayalan atau pikiran atau masalah dan sebagainya dia menghilangkan itu ya dia menenangkan diri mungkin dia akan setelah dia menenangkan diri baik tubuh baikkan pikiran baik fisik maupun segala sesuatu yang ada di dalam dirinya supaya dia bisa berfokus kepada Tuhan ya nah sehingga dengan demikian dia betul-betul dapat memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan nah ini adalah sesuatu yang jarang sekali kita lakukan jadi waktu kita mau berdoa ya sudah kita langsung mengucapkan segala macam list permohonan kita seperti kita beli belanja atau supermarket kan kita keluarkan list kita dan kita doakan semua dan membeli semua yang ada di dalam list begitu kan ini juga begitu kita barangkali punya kebiasaan untuk berdoa ini ini pada waktu kita berdoa kita langsung mengemukakan kepada Tuhan semua kegiatan keinginan dan keperluan kita kepada Tuhan tapi yang ternyata bahwa Daud tidak begitu Daud I keep my eyes always on the law saya mengarahkan saya mau fokuskan nah Bapak Ibu sekalian disini kita melihat ada satu hal yang sangat penting yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bahwa pada waktu berdoa itu kita betul-betul merasakan bahwa kita berada di hadirat Tuhan ya kita betul-betul merasakan bahwa kita datang beraudiensi pada waktu berdoa itu kepada Tuhan sehingga kita boleh dengan segala hormat dengan segala kesungguhan dengan segala beban kita yang kita punya itu kita datang sungguh kepada Tuhan yang secara person berada di depan kita I keep my eyes always on the law nah ini adalah sesuatu yang penting kita ingat sesuatu yang sewaktu kita berdoa kita mesti ingat barangkali sebelum kita merasakan atau melancarkan doa-doa kita mengemukakan semua membacakan list-list kebutuhan kita itu sebenarnya sebelum itu semua ada baiknya kalau kita itu sebenarnya berdiam diri untuk betul-betul memfokuskan diri untuk meyakinkan diri kita bahwa now I'm in the presence of Christ saya betul-betul ada di hadirat Tuhan ada di hadapan Kristus yang mengasihi saya begitu kan nah justru hal ini adalah hal yang sangat penting sekali waktu kita berdoa dan sering sekali justru hal yang merupakan tidak pernah kita lakukan selama kita jadi orang Kristen di dalam kita berdoa jadi mari kita berdoa atau cuan bahasa-bahasi mari kita menghadap hadirat Tuhan tapi diri kita ini tidak sungguh-sungguh merasakan bahwa kita ini ada di hadirat Tuhan bahwa kita secara realitas saya itu ada di hadirat Tuhan hal inilah yang sebenarnya membuat apakah doa itu menarik apakah doa itu membosankan kita melihat justru persekutuan doa di gereja-gereja itu tidak pernah laku kenapa kenapa orang Kristen tidak suka berdoa karena pada waktu berdoa mereka cuma mengemukakan segala kebutuhan mereka yang mereka pikir atau yang mereka ingat untuk dikatakan kepada Tuhan tanpa memikirkan apakah Tuhan sungguh-sungguh mendengar apakah Tuhan memperhatikan atau kebetulan Tuhan mendengar doa kita lalu mengabulkan atau dia sebenarnya kurang dengar atau kita juga sebenarnya cuma asalan saja mengumukakan semua itu pokoknya saya berdoa pokoknya saya berdoa begitu kan nah jadi nomor satu yang kita harus kerjakan dan lakukan adalah acknowledge God's presence merasakan menikmati kehadiran Tuhan pada waktu kita berdoa dan baru kita mengutarakan segala isi hati kita kepada dia nah itu yang penting untuk kita lakukan nah apa akibat daripada kalau kita betul-betul bisa berada di hadiran Tuhan maka Daud berkata aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku aku tidak goyek karena dia berdiri di sebelah kanan nah sebelah kanan itu biasanya di dalam kitab itu mempunyai lambang atau mempunyai tanda pengertian itu adalah kalau Tuhan di sebelah kanan itu adalah kekuatanku adalah pendukungku adalah kehormatan daripada aku begitu kan jadi kalau kita melihat tidak berperang ya sebelah kanan orang itu kecuali kalau hidal ya tetapi kalau orang yang biasa biasanya mereka memegang tameng itu di sebelah kiri dan senjata di sebelah kanan ya entah itu tombak entah itu pedang dan sebagainya jadi kita itu di kanan selalu berupa senjata sedangkan ini cuma buat berlindung ya tetapi bagi Daud Tuhan itu ada di tangan kanan ya tetapi dengan Tuhan di tangan kanan dia itu yakin pertama-tama dia akan secure dia akan aman dan kedua dia yakin bahwa Tuhan itu sanggup untuk menghadapi musuh-musuh yang dihadapinya ya jadi banyak peristiwa dimana Daud kemudian berperang dan sebagainya kemudian mengalami kemenangan ya disitu dia melihat bahwa Tuhan ada di tangan kanan dia ya yang melindungi dia dengan tameng dan juga apa namanya bisa menundukkan musuh-musuhnya ya sehingga Daud merasa aman ya jadi karena ia berdiri sebelah kananku aku tidak goyang aku tidak akan bisa digoyahkan nah dengan pola yang demikian dengan pola yang demikian maka kita melihat hasil daripada pola yang demikian yaitu bahwa ada suatu suka cita hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak bahkan tubuhku akan diam dengan tentera nah itu adalah satu side effect daripada seseorang yang sungguh-sungguh berdoa di hadirat Tuhan ya bahwa dia akan mengalami joyful ya dia mengalami kesukaan kegembiraan satu joyful response ya an outbreak of spontaneous peace akan keluar pujian secara spontan setelah kita berdoa dengan pengalaman kita berada di hadirat Tuhan nah Bapak Ibu kita melihat result daripada doa kita bahwa sedang dan nama Tuhan Yesus amin tidur kita bisa apakah pernah kita berdoa 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 lalu selesai berdoa wah kita merasa Tuhan itu begitu baik Tuhan itu begitu memperhatikan Tuhan itu betul-betul ada di tangankan kita lalu kemudian bisa kita joyful ya kita betul-betul bisa suka cita kita benar-benar berkembira begitu kan lalu kemudian juga kita bisa memuji Tuhan memuji Tuhan dengan tidak dibuat-buat tapi secara spontan nah Bapak Ibu kita lihat bahwa itu adalah hasil seseorang yang berdoa seseorang yang berdoa di hadiran Allah nah sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua bukan kalau kita berdoa kalau kita berdoa ya pada waktu kita berdoa 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 begitu apakah setelah selesai berdoa wah kita merasakan suka cita wah suka cita kita outburst muncul secara tiba-tiba dan kemudian kita ingin memuji Tuhan kita ingin makin dekat dengan Tuhan kita makin mencintai Tuhan kita makin mengagumi Tuhan nah atau doa kita cuma terlampaui karena itu adalah suatu kewajiban yang saya tiap hari harus ikuti ya nah karena kita mungkin tidak pernah merasakan seperti daun selesai berdoa lalu kemudian dia berkata hatiku bersuka cita jiwaku bersorak sorak waktu buku dan diam dengan tantra itu menunjukkan satu efek satu akibat satu hasil result daripada kita berdoa Bapak Ibu sekalian apakah selesai kita berdoa kita sungguh merasakan semua atau kita merasa datar-datar saja nah mungkin karena sebenarnya saya tidak berdoa saya cuma mengucapkan yang kita lemparkan mungkin ke langit kepada yang kita namakan Tuhan semua daftar kebutuhan kita selesai cuma membacakan tapi kita tidak berada di hadiran Tuhan tidak ada bersama dengan Kristus maka Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali pada waktu kita berdoa kita boleh bertanya apakah I keep my eyes always on the Lord mari kita berdoa berdoa Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.